Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah, kegiatan ini terselenggara atas kerjasama praksis dengan Huawei dan tentu ada Toteh yang sebagai autorespartnernya. Terima kasih Pak Andri, terima kasih Pak Bagus. Terima kasih kawan-kawan semua. Habis ini kita langsung ke Pak Andri bisa langsung menyampaikan seperti apa itu Huawei. Kita overview detail terkait dengan Huawei Cloud itu. Kan Huawei ini banyak sekali linibusnya. Nah, Cloud ini kan kita baru mengenal. Nah, mungkin mulai dikenalkan nanti ke teman-teman yang ada di workshop kali ini. Seperti apa dan apa kelebihan, kelebihannya Cloud-nya Huawei ini. Begitu saja. Terima kasih Pak Andri. Nanti ada Pak Andri, ada Pak Agus. Nanti kalau masih ada juga Mas Robi. Kira-kira seperti itu. Silahkan langsung Pak Andri. Terima kasih. Selamat menikmati teman-teman. Ya, terima kasih waktunya Pak Abdullah. Dan selamat sore buat rekan-rekan semua. Nama saya Andri atau Gerald. Ya, panggil Andri atau Gerald saja. Saya di Huawei Indonesia dan khusus untuk yang bisnis group dari sisi cloud. Dan sebentar mungkin saya akan share. Coba dikasih tahu apakah sudah muncul atau belum. Sudah muncul Pak. Sudah ya. Oke. Nah, saya langsung saja. Mungkin saya skip kenapa harus move ke cloud. Tapi sedikit saya tambahkan bahwa memang dari sisi OPEX dan CAPEX, saat ini kan perusahaan itu butuh yang agile, yang gesit. dan apa, kita juga butuh hal-hal yang baru. Dan sedangkan kalau manage bulk and node atau server dan storage sendiri, mungkin beberapa diwajibkan untuk rekan-rekan yang berkutat di government sector. Tetapi di beberapa aplikasi pun, government sector sudah lempar ke cloud juga untuk antisipasi mereka punya peak ya, atau spike di penggunaannya. Dan di Huawei sendiri, itu kita rank 72 di Forbes 500. Jumlah karyawannya di secara global ada 200 ribu, dan lebih dari separuhnya itu, hampir dari separuhnya itu di R&D. Dan kita satu-satunya perusahaan yang punya lebih dari 85 ribu teknologi patent di sini. Di Indonesia sendiri kita sudah 20 tahun, sudah cukup lama, dan kita banyak servingnya di telecommunication operator, dengan telekomsel, indosat, itu klien-klien kita yang sudah lama. Kita mulai dari karyawan cuma 14, sampai sekarang sudah 3.400 di Indonesia. Ada empat bisnis grup, tadi yang sedikit saya sempat singgung. Pertama adalah bisnis grup konsumer. Kalau rekan-rekan lihat bahwa ada modem Huawei, ada handphone-nya Huawei, itu masuknya dari rekan-rekan di konsumer. Dan juga ada yang carrier. Carrier ini yang tadi saya sampaikan, yang kita melayani rekan-rekan di telecommunication operator di 170 negara. Dan ada bagian enterprise, ini yang server dan storage, bersaing dengan kakak-kakak kita, itu dengan HP, dengan Dell, dengan Cisco. Dan yang terakhir, yang paling bungsu adalah cloud dan AI-nya kita. Cloud dan AI-nya kita ini sendiri memang paling bungsu dibandingkan teman-teman yang lain, tetangga-tetangga kita, karena kita baru 3 tahun. Tetapi, walaupun kita baru 3 tahun, kita punya service dan solution yang itu lebih dari 160. Jadi, kurang lebih sama dengan yang ada di AWS sediakan. Nah, saya selalu bilang bahwa 5 tahun yang lalu saya juga pegang Azure di Indonesia. Dan saya selalu pikir bahwa jualan cloud itu sama kayak jualan coupling sebenarnya. Jadi, yang pembeda sih cuma 2 hal. Pertama adalah solusi yang ditawarkan. Dan yang kedua, harga. Jadi, itu yang jadi pembeda biasanya. Dan ini, pasti pertanyaannya kalau ke cloud, nanya akan data center itu ada di mana saja. Dan yang terdekat, seperti yang lain juga, kita ada di Singapur. Kita ada di 20 region, dan ini terdekat di Singapur. Kalau yang di Indonesia, itu kita sudah mulai dari kuartal pertama tahun ini. Tetapi karena ada pandemi, ini agak delay. Harusnya selesai di kuartal ketiga, tapi nanti akan mundur di sekitar Oktober, November baru selesai. Lokasinya sendiri ada di Jakarta nanti. Di luar itu kita ada CDN, ada Cloud Data Network. Jadi, CDN kita itu rumpang dengan data center-nya Telkom. Jadi, Telkom adalah salah satu partner kita, walaupun sebenarnya enggak signifikan latensinya kalau misalnya data center di Singapur dan data center yang ada CDN juga di sini. Cuma sekitar 1 sampai 2 milisekons saja. Kita ada 21 nodes, dan ini akan selesai di bulan Juni. Jadi, letaknya ini ada di data center-nya Telkom. Saya mau sampaikan juga benefit sebagai partner atau sebagai customer. Dari sisi customer, customer akan mendapatkan diskon sampai sebesar 40%. Jadi, kalau rekan-rekan mau coba bandingkan, nanti bahwa saya selama ini sudah pakai AWS nih, atau saya sudah pakai Azure, atau GCP, atau Alibaba. Coba dibandingkan saja nanti dengan konfigurasi yang sama, itu berapa sih yang kalau dibayarkan ke Huawei. Ini sangat penting karena biasanya untuk rekan-rekan customer, mereka yang tadinya harus, mereka kan enggak bisa naikin harganya ke customer, penggunanya, subscribernya. Tetapi, bayarnya dalam dolar itu juga jadi makin tinggi kan ke rekan-rekan AWS. Jadi, diskon ini sangat berpengaruh di sini. Dan segala performance, dan ada local data center dan support-nya juga. Kita lagi ada promo saat ini, yang kita... Kita lagi ada promo saat ini, bahwa sampai di akhir Mei ya, kurang lebih, 20 Mei. Kalau ada opportunity yang pindah dari cloud provider lain, seperti AWS, Google, atau Azure, atau Alibaba, ke Huawei Cloud, itu kita kasih migration free selama 3 bulan. Eh, sorry. Free migration, dan juga free untuk 3 bulan pertama. Dan di bulan keempatnya itu, coba dihitung saja nanti dibandingkan dengan yang saat ini digunakan. Objektif dari promo ini adalah membantu rekan-rekan biar tetap survive, gitu loh. Biasanya kalau saya ngobrol dengan teman-teman system integrator atau partner, umurnya mereka tuh, keuangannya mereka ya, itu paling lama cuma 3 bulan. Jadi, biasanya di bulan kedua, setelah pandemik kemarin itu, mereka sudah mulai lay off, atau merumahkan teman-teman karyawan-karyawannya. Dan jadi, untuk antisipasi ini, kita paling coba bantu dengan promo seperti ini. Sekalian juga Huawei mau masuk ke market dengan cepat. Terakhir, mungkin saya kasih satu use case yang kita lakukan. Dengan COVID-19, rumah sakit yang kita berikan, yang sudah pakai adalah di Pertamedica, rumah sakitnya Pertamina, dan juga RSPAD, Gatot Subroto. Dan, tadinya dengan AI-nya Huawei, yang tadinya sekitar 12 menit, bahkan kadang-kadang sampai 6 jam, itu cuma 30 detik. Jadi, result-nya itu akan balik 30 detik. Jadi, ada 3 poin benefit yang akan didapatkan oleh, dengan AI ini, dari rumah sakit ya. Pertama adalah, mereka yang tadinya cuma bisa handle pasien, misalnya cuma 6 tes per hari, mereka bisa sampai ratusan per hari. Yang tadi, karena, dan juga dari sisi cost efficiency. Gaji dokter dan spesialis itu bisa dibagi dengan jumlah hasil tes yang nanti ini. Jadi, efisiensi dokter atau spesialisnya itu juga semakin meningkat. Dan yang ketiga adalah customer satisfaction. Jadi, dengan awareness yang ada, rumah sakit ini juga akan growth, atau lebih bertambah lagi revenue-nya, dengan pasien yang datang. Cara kerja AI ini, kita tahu bahwa informasi-informasi ini kan tidak boleh keluar dari negara kita, sesuai dengan PP nomor 12. Dan yang dilakukan adalah, dengan rumah sakit, adalah mereka bikin running number. Jadi, misalnya pasien namanya Andri, umur sekian, alamat sekian. Saya misalnya, saya dalam pengawasan ODP, saya pereksa thorax saya, city scan thorax saya, tetapi ketika informasi itu dilempar ke cloud, itu dalam bentuk running number. Jadi, nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, ini gambar thorax-nya. Jadi, dalam 30 detik, dia akan balik lagi bahwa orang ini antara positif. Pasien tersebut positif, atau negatif, atau perlu review lebih lanjut. Perlu review lebih lanjut itu biasanya kalau pasien tersebut ada indikasi penyakit lain. Misalnya TB, atau pneumonia lain-lain. Dan, iya, saya open sekali kalau misalnya ada beberapa pertanyaan-pertanyaan. Dan, aku pikir Pak Abdullah ini dari sisi Huawei. Dan, saya terbuka kalau misalnya ada pertanyaan sekarang, atau nanti ditampung ketika akhir dari webinar ini. Ada, sudah mulai banyak di Q&A, Pak. Jadi, mungkin nanti teman-teman, nanti kalau Pak Andre sudah mulai ini, bisa teman-teman bisa membuat pertanyaan di Q&A ya? Gitu ya. Boleh, boleh. Masih ada, Pak? Di chatnya. Di chatnya, Pak. Di Q&A, Pak. Di atas, Pak. Di Q&A itu ada satu pertanyaan, Pak, tadi. Dari, Pak Ahmad. Ada pertanyaan, apa yang disediakan Huawei selama pandemik untuk membantu kami? Nah, itu. Nanti bisa pencetan, Pak. Nanti. Answer live. Oke. Langsung pencet button ini aja. Kita pakai suara. Oke. Siap. Dan, apa? Buat Pak Ahmad, terima kasih pertanyaannya. Jadi, ini. Huawei is a profit organization. Tetapi, tentunya kita tidak melupakan CSR-nya kita. Tadi, dua rumah sakit yang kita paparkan itu, RSPAD dan rumah sakit pertamedika, itu kita berikan free selama satu tahun. Jadi, servisnya kita berikan free selama satu tahun. Dan satu bulan itu kita kasih kapasitas 3.000, ini. 3.000 toraks analisis ke mereka. Dan setiap kelebihan satu analisisnya, kita hanya charge 1 dolar saja. Nah, saya harap ini menjawab pertanyaannya. Oke. Jangan-jangan. Ini Pak Ahmad, itu rumah sakit ya, Pak. Muka bisa nanti kalau misalnya ini bisa, Huawei bisa membantu. Pak Ahmad mungkin nanti bisa komunikasi langsung gitu. Kalau misalnya dari rumah sakit gitu, Pak Andri, ya. Ya, boleh-boleh. Dan apa, karena kita melalui partner, jadi segala komunikasi itu nanti Pak Abdullah bisa didisposisikan ke Pak Bagus dulu dari Tontek. Siap. Oke, Pak. Kemudian itu di bawah ada Pak Ibnu Sawal. Nah, itu nanti aja. Itu jawabannya nanti aja, Pak. Teman-teman. Oke, yang lain aja, Pak. Pak Adi. Oke. Yang Pak Adi ini mungkin agak dikit-an, Pak. Teknis bandwidth-nya, Pak. Kok saya enggak nemu ya, Pak? DNA ya, Pak ya? DNA di atas, Pak. Di sampingnya lift itu, Pak. Mungkin saya bantu, Pak. Oh, iya, 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 saya ketemu ini. Oke. Oke, sorry. Saya ketemu. Dari Pak Adi, Pak. Pak Adi. Apakah cloud dan dari Pak Adi? Ini dari Pak Ibnu yang saya baca ini, apakah cloud dan hosting itu sama atau berbeda, Pak? Oh, berbeda. Tapi hosting itu adalah part dari cloud. Jadi, tapi hosting itu juga bisa on-prem juga sih, Pak. Mungkin ini teknis juga ya. Dari Pak Adi, apakah Huawei support untuk domain registration dan transfer? Berapakah bandwidth maksimum yang dimiliki hanya? Oh, 500 MBPS ini udah lebih dari cukup. Jadi, kalau untuk COVID ini, kita cuma butuh 50 bahkan. 50 MBPS. Tapi kalau bisa dedicated. Cara bekerjanya AI itu gimana? Oh, cara bekerjanya AI itu sebenarnya gini. Bedanya AI dengan machine learning itu sebenarnya gini. Machine learning itu dia akan mempelajari beberapa subset algoritma, lalu dia bisa memutuskan sesuatu. Nah, kalau AI ini kurang lebih ditambahkan kognitif, Pak, di dalamnya. Jadi, kalau di luar dari subset tersebut, mereka akan kasih ajuan-ajuan bahwa ini, ini, ini. Jadi, dia kasih beberapa opsi jawaban-jawaban dari versinya mereka. Jadi, semakin banyak data set yang di, semakin banyak kasus yang mereka analisis, semakin pintar juga mereka gitu loh. Sebagai contoh, kalau di, kita kenapa kalau googling ke Google itu, kita belum baru ngetik satu angka, satu kata, dia udah keluar. Kalau di Bing, kita ngetik komplit aja, kita suka salah gitu loh. Karena dia nggak dikasih ini yang banyak. Dan apa, kalau di Huawei, AI-nya ini kita banyak, karena kita dapat subset dari rumah sakit-rumah sakit di China ketika kasus COVID ini merebak juga. Sudah pernah di YouTube, yes. Dan kalau nanti saya bisa share artikel-artikelnya, itu di RSPAD dan di Pertamedica bahkan sudah berjalan selama 4 bulan. Oh, tidak perlu. Dari Pak Wilman, untuk medical student berarti pihak rumah sakit tidak perlu profit tim untuk create AI, tidak perlu. Jadi, yang diperlukan adalah sebenarnya dari PAX atau digital imaging tersebut, dari hasil Ronsen, itu dilempar ke cloud 30 detik kembali. Dalam riset bahwa ini, dan dikit itu dikasih koordinat-koordinatnya di Ronsen-nya bahwa ini kenapa kita kasih jawaban bahwa ini merah, ini kuning, ini hijau. Oh, 30 detik atau 30 menit, Pak? 30 detik. Oh, 30 detik. Oh, cepat sekali, Pak, ya? Iya, dengan 50 Mbps. Jadi, efisiensi rumah sakit pun akan bertambah, dan revenue rumah sakit juga akan bertambah. Kalau kita pernah hitung-hitungnya dengan investasi yang ada, itu per pemeriksaan itu kurang lebih satu rumah sakit, itu mereka dengan investasi yang ada ya, itu Rp14.000 per pasien. Sangat murah. Iya, itu kalau mereka bisa naikin untuk profitnya mereka juga kan, karena mereka juga profit center. Oh, iya, dari Mas Dede. Wah, ini pertanyaan yang saya suka ini. Apakah ketika migrasi ke Huawei yang tadi saya bilang, kalau move ya dari cloud provider lain, di juga kan tenaga teknis dari Huawei? Jawabannya ya sekali. Jadi, nanti kita yang kerjakan, kita minta asisensi monitoring saja, tapi timnya Huawei nanti akan kerjakan. Free migration. Untuk AI, di Huawei apakah terjadi ada machine learning seperti Amazon, recognition? AI yang kuat saat ini saya bisa bilang dua, GCP dan Huawei. Tapi tadi saya sudah bisa sampaikan kan bahwa machine learning itu sebenarnya adalah bagian dari AI, bukan sebaliknya. Jadi machine learning, ketika saya ingat, ketika saya bikinin machine learning untuk orang-orang itu yang suka, nakal itu dia tempelin nomor telepon yang salahkan ke ATM. Jadi, ketika kartunya ketelen, padahal di situ nyangkut, di situ ada nomor telepon yang salahkan. Nah, itu saya bikinin kamera waktu itu untuk dari berbagai, ada 1.500 gerakan, jadi ketika orang itu melakukan gerakan tersebut, itu langsung kirim alert. Nah, itu machine learning. Dia akan kasih tahu bahwa ini, jadi ini. Tapi kalau AI itu lebih dari itu. Jadi, AI itu akan ketika luar dari subset yang 1.500 itu, mereka akan kasih hasil-hasil hipnosisnya mereka sendiri, hasil ini ya sendiri, analisisnya mereka sendiri. Kelebihan Huawei dari produk cloud lain, tadi seperti saya sampaikan bahwa, yang kalau beli cloud itu cuma dua deh yang perbedaan. Jadi, yang pertama adalah jumlah service-nya mereka, sorry, tiga, jumlah service-nya mereka, yang mereka bisa provide. Atau yang kedua, dan yang kedua adalah harga. Dan yang ketiga adalah apakah mereka punya lokal data center atau tidak. Kalau misalnya untuk financial transaction, atau customer-customer ini di pemerintahan. Cuman yang nomor tiga ini tentunya banyak yang void juga kan, banyak juga teman-teman di government yang pakenya AWS, yang pakenya Azure. Dan Huawei Cloud nanti data center-nya juga ada di tahun ini, Pak. Pertanyaan dengan Mas Mahedra ya, itu GCP kan dengan Google API dan BigQuery, sedangkan yang ditawarkan Huawei apa saja. Mungkin ini yang bisa jawab dari teman-teman solution architect saya nih nanti, atau dari timnya Totec, yang lebih bisa menjawab. Ada yang saya ketinggalan enggak? Enggak. Balik lagi ke tadi yang Pak Mjaitan bahwa, apakah di, mungkin enggak sistem di rumah sakit yang satu dengan yang berbeda dengan kesempatan agar sakit yang lain? Yes, jawabannya ya. Jadi, ada beberapa yang mereka sudah pakai PECS atau apa, untuk Ronsen yang mereknya GE ya. GE itu sendiri mereka sudah ada AI-nya mereka. Cuman, apakah bisa dikombinasikan? Jawabannya ya bisa. Karena biasanya GE hanya masuk di rumah sakit yang kelas A. Seperti Hasan Sadikin, Siloam. Tapi yang kelas BCDE ini GE enggak masuk. Mungkin kalau saya analisis tadi, dari salah satu waktu saya, saya baru selesai webinar dengan salah satu rumah sakit, ini problemnya mungkin di KOS. Jadi, sebenarnya yang kalau masuk dengan AI-nya Huawei, KOS centric, 14.000 perak, ini lebih aplikabel untuk rumah sakit yang di kelas BCDE. Oke. Ada pertanyaan di bagian chat, Pak Yokswara ya. Apakah ada S3 di Huawei, Pak? S3? Kayak AWS ya, S3-nya ya? Betul, EKS gitu ya. Tentu ada, Pak. Mohon izin, jadi tentu Pak Andri menjawab. Tentu saja. Jadi kalau di Huawei, pasti ada S3 seperti di AWS. Mirip. Yang bisa dilakukan oleh rekan-rekan, mungkin ini, Pak, bagus, bahwa saya kan pernah share yang how to be a partner itu. Jadi, step by step-nya, ketika mereka register, rekan-rekan juga langsung dapat voucher. Dan kalau misalnya nanti ada POC-POC, mohon nanti diajukan ke PT TOTEC, nanti biar PT TOTEC akan memberikan kredensialnya, maksudnya nama perusahaannya itu siapa, atau nama rekan-rekan itu siapa, nanti biar kita kasih vouchernya lewat PT TOTEC. Siap, siap, Pak. Terima kasih, Pak. Iya. Dan di situ juga ada kalkulator juga kok sebenarnya. Jadi kalau masuk ke semua cloud platform, mereka di situ ada kalkulatornya. Dan tinggal bermain-main saja di sana. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau disampaikan? Tanya-tanya-tanya sudah semua, Pak, ya? Oke. Mungkin Pak Andri mau melanjutkan presentasinya. Dari saya cukup, Pak. Saya tunggu-tunggu saja nanti kalau rekan-rekan ada yang mau bertanya lagi, saya stay by. Oke. Oke. Oke, terima kasih, Pak Andri. Pak Gerardo, Pak Andri. Terima kasih. Saya panggilnya Pak Andri saja, soalnya ingin menanggir Pak Andri gitu. Mohon maaf. Tidak apa-apa, Pak. Orang-orang panggilnya Om G. Nanti kawan-kawan semua pertanyaan ini kita rekap. Oh iya, nanti setelah pertanyaan ada satu lagi. Ada feedback atau testimoni juga gitu ya. Dari feedback dan testimoni ini, nanti kita pilih siapa yang dapat voucher. Di sesi ini ada 20 voucher yang kita kirim. Maksimal besok kita sudah kirim vouchernya. Setelah teman-teman nanti. apa namanya. Kita rekap semuanya. Gitu ya. Oke, kemudian Pak Agus. Pak Agus sudah siap? Halo Pak Agus? Pak Agus, apakah kamu sudah siap? Halo ya. Halo. Oke. Sekarang Pak Agus. Ya, Pak Agus. Nah, ini Pak Agus. Nanti kemarin Pak Agus kan. Sorry, Pak Andri. Pak Agus kemarin. Oh ya Pak Agus ini developnya si Kronos, Pak. Kemarin dia megang. Ada salah satu klien itu di cloud sebelah, Pak. Di cloud-nya Ali. Ali Cloud. Cloud itu lumayan, jadi dia biasanya di GCP sama AWS, terus belajar ke Ali, terus sekarang belajar ke Pak Andri nih, ke Huawei gitu. Jadi nanti mungkin Pak Agus bisa cerita-cerita sedikit bagaimana dari pasing-pasing itu. Kemarin dia megang agak per bulan sekitar 50 ribuan, Pak. 50 ribuan, 60 ribuan. Jadi mungkin bisa nanti bisa dikulik-kulik gitu Pak Agus. Kalau sungguh mau migrasi. Oh iya, siap, siap. Oke. Sekarang Pak Agus, silahkan waktunya buat Pak Agus. Silahkan dihabiskan ya Pak Agus ya. Ya, baik. Ya, sangat serius semuanya. Sebenarnya kita sudah ada, Pak, untuk apa namanya, proyek di Huawei ya. Kita lase itu ya kalau nggak salah ya. Iya, agak bagus tuh, itu bossnya. Sekarang sudah jalan, Pak. Kita juga menggunakan venture juga ya. Kita pakai GitHub juga. Jadi lagi auto-development ke Huawei ya, sudah jalan. Oke, saya langsung ke materi aja yang sekarang ya, Mas ya. Lanjut. Ya jangan ser. Kalau 나 kan ser. Wikipedia ituınız tetakah ini? Ya. Ya. Ochrauen. Oke. 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 Oke, oke. Oke. Nec, oke. 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 Oke kita start dengan Container orchestration Apa sih masalahnya Di orchestration itu Kenapa sih harus Organization Pertama adanya Kebutuhan atau Adalah otomasi jadi setiap Container itu sebenarnya cuma docker Itu sebenarnya cuma sifatnya Statis dia Start docker Udah Dia statis dia gak ada otomasi Polos Terus kalau mati Gimana Kita harus manual untuk menyalakan kembali Oke pertanyaan itu Yang kedua Gimana kalau kita Lebih dari satu host Kita gak bisa ngapa-ngapain Kita juga manual juga Terus kalau scaling gimana Problem-problem seperti itulah yang Banyak Apabila Upgrade Atau scaling Atau penambahan layanan Apakah sebenarnya itu Oleh dari nol lagi Manual Kalau pengutumasi sebenarnya Bukan hanya dipunyai oleh Kubernetes ya Kita juga ada Broker suam Atau Ada juga Mesos Tapi sekarang ini yang kita bahas adalah Kubernetes Kenapa kok Kubernetes Kubernetes Mempunyai salah satu fitur Ada rasa feeling Jadi kalau Container Anda mati Atau docker Anda mati Dia bisa Restart kembali Dan kalau Apa namanya Kalau ada layanan Untuk service Decovert dan Layanan itu Akan dimasukkan ke dalam DNS internal Jadi dia bisa Mengetahui Ada layanan apa Di Container Anda Atau docker Anda Terus untuk Automatic Rollout dan Rollback ini Adalah Implementasi Deployment Jadi Anda bisa Merubah setiap saat Kondisi dari Deployment tersebut Dari YAML Jadi Istilahnya Anda Mendeploy Jadi kegagalan Anda tinggal Merollback Kondisi yang Terakhir Yang Kebaik Dan yang Keempat Kubernetes ini Bisa menyimpan Konfigurasi Environment Dan User Password SSH key Dan lain-lain Sehingga Untuk Pendeployan Untuk Menjalankan Aplikasi Dalam Docker Yaitu Bisa langsung Menintegrasikan Dengan Management Konfigurasi Dari Kubernetes Jadi Sehingga Lebih mudah All in one Selangsung Kemudian Architecture Sebenarnya Mudah Dia Cuma ada Master Dan Worker Jadi Di sini Ada Api Server Yang Sebenarnya Front End Jadi Dia Menerima Comment Dari Client Atau Api Res Yang kedua Adalah Controller Manager Controller Manager Adalah Memposisikan Di mana Lokasi Di mana Deployment Seperti Apa Terus Saya juga Adalah Yang Proses Untuk Meran Meran Dari Container Container Tersebut Dan Yang kedua Adalah Worker Worker Ini Dia Cuma Taunya Dia Dalam Jalan Kalau Dalam Klop Ada Namanya Compute Dia Cuma Meneran Dan Menjalankan Pintas Jadi Kubel Disini Adalah Sebagai Agent Dan Kubel Proxy Ini Adalah Sebagai Routing Jadi Sebenarnya Routing Dia Sebagai Service Jadi Disini Adalah Control Plane Bisa Bisa Master Mode Dan Disini Ada EPC Ini Bisa Keluar Ya Ini Ada Kompetisi Yang selalu Berhubungan Dengan Tuga Api Setter Ini Tuga Proxy Tuga Proxy Mungkin Semuanya Ini Bisa Di Dalam Fisical Virtual Atau Private Cloud Public Cloud Atau Atau My YouTube Off Pdata To Ye Pdata Sendiri Beberapa yang berisi sebenarnya adalah service dan volume dan ada juga dia, apa yang namanya container container-container, jadi dia itu di dalam satu atau lagi container container-container, dan itu juga ada service dan itu service ini ada apa namanya dia lebih ke pengalamatan, jadi apa namanya, dari dari layanan layanan, contoh kalau kita membuat period dokter gitu ya, service gitu port map dari port 80 di internal dokter di-express ke port eksternal 80 dia akan membuat service ini dia akan memberitakan bahwa ada service yang meng-express port 80 yang ke-2, yang ke-3 adalah volume jadi volume ini bisa dari lokal directory ataupun dari eksternal, dari apa namanya, eksternal alamat, jadi bisa dia menggunakan bazur disk, atau menggunakan objek story atau menggunakan gelas terakas, atau yang lainnya bagus, suaranya kurang jelas itu makin kecil ya Pak ya ya, suaranya kurang jelas mohon diperjelas bagus halo, halo siap, oke, nah gitu lebih dekat oke ya, berikutnya adalah untuk untuk tipe port ya jadi ada port tambahan apa namanya, objek tambahan dari penelitian itu adalah tipe port jadi untuk method of deployment ya apa sudah jelas Pak ya 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 Pak apa sudah jelas Pak juga Pak sudah ya oke Untuk di Apa namanya Objek tambahan yang berupa di popot ini Kita ada deployment, diamond set Stateful, replica set, dan job Yang tersebut adalah Ini adalah model dari Dimana cara Pop ini di deploy Di dalam gubernitas Contoh untuk replica set Replica set Replica set ini Memastikan bahwa jumlah pot Itu ada berapa Memastikan jumlah pot ada berapa Contoh kalau replica set 1 Dia akan create 1 Kalau dia Kita menggunakan 2 Dia akan meng-copy Persis 2 replica set Dengan 1 deployment Kalau diamond set Diamond set ini berhubungan dengan host Jika kita Halo Iya pak Iya pak Oke lanjut pak lanjut Lanjut Kalau diamond set ini berhubungan dengan host Atau berhubungan dengan worker Berapa jumlah worker Ada 3 gitu Diamond set, reset Akan ada 3 Setiap host 3 host itu akan terisi Deployment dari Diamond set Kalau Kalau Ada tambah lagi Gimana cara Akses dari internal Eksternal gimana Cara melihat mereka Melayu kita gimana Salah satunya adalah Menggunakan imigrasi Imigrasi ini adalah Layanan atau Suatu objek Objek dari Kubernetes Yang bisa Akses Menjembatan Antara Akses eksternal Kedalam Service-service Yang didalam Kubernetes Oke coba Sekarang kita dimukar aja pak ya Selamat menikmati Terima kasih. Mungkin ada teman-teman yang ada pertanyaan silahkan dituliskan di GNA. Jangan lupa santumkan nama alamat emailnya, terus sama pertanyaannya. Email penting untuk apa? Untuk nanti mengirimkan kalau teman-teman mendapatkan voucher. Jadi nanti kita akan kirim langsung ke email. Jadi email itu penting. Silahkan disiapkan di GNA yang pertanyaan-pertanyaan yang mau disampaikan. Sudah bisa Pak Gus? Silahkan. Kita lihat dulu ini. Kita belum sampai ke ECC ya. ECC mungkin kita minggu depan ya. Jadi kita langsung minggu depan di sistem Kubernetes dari Bu Ubawi sendiri ya. Jadi untuk sekarang ini kita masih untuk di perotasi dunia. Apa namanya? Kita menggunakan di Cika Sejauh. Pak Gus kok suaranya banyak kersek-kerseknya ya Pak Gus ya? Dada karena kersek Pak di sini Pak. Ini kurang begitu nyaring gitu loh Pak. Sambil ngopi nih Pak Gus pasti. Sambil ngerokok juga ini Pak. Kita pilih nih Pak ke posisinya. Kita pilih Singapura aja yang nggak sejauh-jauh. Untuk dokter Centos 8 ini masih belum disupport. Jadi kita langsung masih berkita di tujuan yang memang masih baik. Ini super penuh ya. Sambil ngopi nih Pak. Pak Gus mungkin sembari menjelaskan Pak Gus. Jadi apa yang dipilih, apa yang disiapkan gitu. Oh iya. Ini Pak Gus ini tipikal engineer sejati Pak. Mengerjakan tanpa ngomong Pak. Nah ini masalahnya ada audienya seratusan orang nih Pak. Pak Gus. Jadi Pak Gus nggak ngerti. Pak Gus ngapain gitu kan. Jadi ini kita pilih untuk pilih PCS yaitu senderiannya dari Huawei ya ini ya. Ini masalahnya. Oke mas oleh ada pertanyaan silahkan. Oh iya. Oh iya. Silahkan mas oleh. Kalau mau tanya silahkan. Oh nggak ada. Oke lanjut Pak Gus lanjut. Oke. Jadi kita ada pilihan ini. Kita ada pilihan untuk pembayaran bulanan atau pay. Tadi pembayaran hanya untuk using saja per jam ini Pak ya. Misalnya ya. Ada spot price. Kita pilih untuk penggunaannya berdasarkan penggunaan kita saja. Penggunaannya adalah per jam. Kita pilih yang paling dekat. Untuk saat ini adalah di Singapore. Menurutnya belum ada ini Pak ya. Ya. Masih ada di Singapore nih Pak. Terus. Kita pilih. Kita pilih minimum systemnya. Kebetulan ada free package ini. Kita pilih ini. Dengan dua virtual studio dan memory 43. Yang kita pilihan adalah untuk image. Image ini adalah list of operasi Pak. Kita gunakan. Ini Mas Kampir Monggo. Lanjut aja Pak. Lanjut aja Pak Gus dulu. Lanjut aja Pak Gus lanjut aja. Sampai keline. Ya nanti teman-teman biar menuliskan di GNE. Nanti Pak Gus tinggal balasi di GNE-nya ya. Pak Gus lanjut aja. Teman-teman yang mau bertanya silahkan dicatat di GNE. Jadi biar nanti tercatat semuanya. Gitu ya. Pak Kardin kalau misalnya mau bertanya. Pak Kardin silahkan di GNE Pak ya. Oke. Silahkan Pak Gus. Lanjut aja Pak Gus sampai kelar. Jadi setelah kita menemukan untuk konfigurasi VM-nya. Kita juga harus bisa menemukan konfigurasi dari network-nya. Disini kita coba create create baru ya. Untuk create create baru. Ada dua. Ada dua. Disini. Saya paket salah satu lagi. Sampai jumpa aja. Sampai jumpa aja. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. PM yang sudah kita buat. Jadi kita menggunakan network yang mana? Kita menggunakan jaringan seperti apa? Sekarang ini kita membuat jaringan lokal. Kita menggunakan IP 192.168.23.0.24. Kita gunakan saja otomatisasi untuk pengelanggatan. Untuk default dari NIC, network interface, itu adalah cuma ada satu. Kalau kita mau menambahkan, kita bisa menambahkan saja di sini. Setambahan ini akan dikonekkan ke subnet mana dengan IP berapa. Seperti grup ini adalah polisi layanan. Ini kita bisa buat nanti setelah semuanya sudah jadi. Nah, untuk IP ini, ini adalah IP eksternal ya. IP public. Jadi kalau tidak ada ini, tidak bisa diakses dari internet. Jadi hanya lokal-lokal di cloud-nya 2W saja. Kita pakai, kita create saja. Kita pakai pengelanggatan dinamik. Nah, dan ada kebutuhan bandwidth yang seperti apa yang kita butuhkan. Apakah bandwidth yang bisa, tapi stable, atau bandwidth yang seperti apa? Atau sharing. Dan saya sih ada di sini. Kita bisa lihat di sini perbedaannya. Dari 1 sampai dari 1 sampai 3.000. Ini kapasitas yang ini lebih besar. Kita bisa pilih di sini. Kita pilih di sini. Kita pilih di sini. Kita pilih di sini. Pak Habis sudah mulai pusing pakai password generator ya, Pak ya? Daripada pusing, ingat-ingat kombinasi. Ini terlalu sekirin ya, Pak. Jadi memang menarik, Pak Gus, itu. Supaya kasus-kasus yang lagi ramai di cloud-flip itu enggak terjadi. Pak Gus, lanjut. Oke, saya lanjut dengan sekarang. Kalau kita sudah yakin dengan ini, kita akan melakukan. Sekiranya, yes. Angin. Let's. 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 ini Pak Kus sudah ngapain ini Pak ini adalah konsul Pak dari 2W Cloud jadi ini ada ada beberapa ECS ya ECS produk ini kita adalah ini yang sekarang ini kita bisa kita remote kita konsul di lokal oke luar biasa ya seperti KPM oke oke kita masuk pertama yang kita isa adalah dokter ya kita belum ada dokter disini oke kita masuk Terima kasih. 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 Kalian belum punya Jadi kalau belum Punya apa-apa ya kita nanti Ini ada driver Jadi kalau mau mengkonekkan nanti ke jaringan CCE Huawei tinggal diaktifkan aja Ini Pak Ini minggu depan Pak Kita lakukan Oke siap Oke siap Kita kembali ke ini Hal pertama yang kita lakukan adalah Kita membuat Cluster Karena kita membuat dari Karena ini cukup ECS Pak ya Jadi kita bukan CCE dari Huawei Ya kita pakai yang Mesternya Jadi driver ini bisa Ini ada beberapa network provider yang Yang bisa disupport Jadi ada Planner Planner ini ada Planner ini Dia spesifik ke layar 2 Dia pakai Xp9 Xp9 itu Kalau Calico ini dia lebih ke layar 3 Dia bisa BZP Pak Ini bisa dikonekkan dengan BZP External Bisa 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 melakukan Kampung juga Bisa layar 3 Dan bisa Dan kalau yang Kanal ini adalah Kalau BZP ini BZP ini dia Dia layar 2 juga Tapi komunikasinya Dia Bukan sudah Tapi dia Ada yang kasul Laksin Encrypsi Jadi dia Dia di Secure Tapi yang sekarang Kita pilih Planner Yang paling serangan Private registry ini Kalau Ada Kebutuhan khusus Bahwa Tidak bisa Mengakses Keluar Tanpa Melalui Proksi Dan Jadi kita Terima kasih Suara ini Hilang-hilang Bagus Sebenarnya Hilang-hilang Jadi ini ada Ada pilihan juga Untuk Ingress Kita menggunakan Nginx Yang bawaan dari ini Kita pilih Enable Jadi kita juga Ada pilihan Ingress Dari Nginx Terus Port Pilihan Dari Noteport Jadi Ini akan Kita Dimakan Ya Nah ini adalah Snapshot KTCD Jadi dia bisa Auto-backup Ini bisa dikirimkan Ke ini Pak Object storage S3 ini Pertanyaan S3 Pak Ya itu Betul Jadi Dari Ada produk Yang dari Wawih Juga ada Object storage S3 Atau juga Kalau Kebutuhan Dari Hujan Untuk Data-data Kecil Bisa juga Kita Beginit S3 Itu pakai E-new Juga bisa Tapi Lokal Juga Bisa S3 Ini adalah Endpoint ini Jadi Satu gerbang Untuk bisa Mengakses Semua Dari Layanan Yang ada Di Dari Nama Pastry Untuk penambahan Untuk penambahan Worker Penambahan Master Ini kita tinggal Kita tinggal Tambahkan aja Pak Master Jadi Cancer ini Sebenarnya adalah Murni Management Tapi Dia juga bisa Meng-create Cluster Menggunakan RKE RANCAN Kubernetes Engine Secara Automatus Dengan Menggunakan Jadi Kita tinggal Copy Ini Jadi Ada KCB Konfigurasi Control frame Itu yang Master Dan Satu adalah Worker Dimana Dia menunggu Oke Lanjut Kita tinggal Pasukan Kesini Pak Ini Ini Masukan Oke Protes Ya Sambil nunggu Pak Sambil nunggu Ada pertanyaan Pak Gus Berapa IP Public Yang bisa Diberikan Untuk Tiap host Yang dibuat Di Huawei Cloud Dari Mas Sopan Setiawan Pak Gus Tau gak Ini Mungkin Dari Pak Mungkin Dari Pihak Oke 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 Nanti Lanjut lagi Tapi disini Ada Mas Hendra Pak Gus Mungkin ini Dari Mas Hendra Ada Distribusi Apa yang Pak Gus Memiliki Stabilitas Paling Baik Untuk Menjalankan Kubernetes Ini Dari Pengalaman Pak Selama ini Kubernetes Jalan Di Ubuntu Pak Yang Selama ini Jalan bagus Pak Itu fitur Pak Oke Ubuntu Yang Versi Berapa Pak Yang Mulai Support Pak Gus Mulai 16 16 19 19 Saya belum Menyoba Oke Bagus Oke Ini Dari Mas Bawa Bagaimana Penelapan Kubernetes Menggunakan Layanan Huawei Cloud Nah Tadi Nanti 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 Habis Ini Akan Dijelaskan Sama Mas Ropi Bagaimana Implementasi Kubernetes Di Huawei Cloud Gitu ya Mas Bawa Sebentar lagi Oke Mas Bagus Ada dari Pak Joko Apakah Di Huawei Cloud Sudah ada Kubernetes Service Atau Harus Setup Control Panel Sendiri Ya Di Huawei Sudah ada Pak Yang namanya CC Itu Sudah Kubernetes Sudah Sudah Minutes By Huawei Cuma Saya Menampungi Kalau Rancher Ini Di Manajemen Di Di Huawei Ini Cuma Sebagai Tool Saja Pak Oke Spesifikasinya Apa dulu Pak Oke nanti itu Anoja Pak Kalau itu nanti Pertanyaan di grup aja itu Pak Ini ada dari Mas Udin Boleh tahu apa kelebihan Kubernetes Dibanding Orkestrasi Boleh tahu Apa kelebihan Kubernetes Dengan Dibanding Orkestrasi yang lain Dan isu-isu apa Yang muncul selama Implementasi Kubernetes Nah ini pengalaman Pak Agus Gimana Pak Agus Biasanya problemnya Di Storage Jadi Storage yang Menggunakan Local Storage Jadi Storage Ada Kubernetes Kubernetes itu Yang Mengcontainerkan Layanan Storage Di dalam Kubernetes itu sendiri Nah itu yang Biasanya jadi masalah Jadi Kalau Kecuali Storage itu Memang ditaruh Di eksternal Dari Plaster Nah itu baru Tapi kalau Memang ditaruhkan Bersamaan dengan Kubernetes itu sendiri Itu yang sering Jadi masalah Oke Cukup Pak Mas Udin Ada Ini ada Oke Ada dari Mas Ipung Mau tanya Cara Supaya Mendapatkan IP Publicnya Bagaimana caranya Saya kemarin Coba buat Tidak mendapat IP public Terima kasih Nah itu Bagus Caranya dapat IP publicnya Gimana itu Pak Gus Jadi Mas Ipung IP public yang mana ini Pak Yang ECS Oh ECS Oke ECS Kalau ECS ini Pak Jadi ada Yang namanya AAP Pak AAP Ini Oke Oke Jadi VPC Group ini Ada yang namanya IAP ini Pak Oke Siap Ini adalah Di Seperti Ini Ini Di sini Pak Jadi kalau Dipastikan Di atas ini ada Enggak IAP Kalau belum punya Mau Beli dulu Oh Tersekali Bagus Oke Oke Pak Gus Sambil Rokoknya Sambil dinyalain Pak Gus Sama kopinya Oke ini Ini ada Ini sudah Selesai Ada satu pertanyaan Oke Ada satu pertanyaan Dulu Pak Gus Dari 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 Septy Dari Pak Septy Saya mau bertanya Bagaimana Cara terbaik Menentukan Pembagian Resource Masing-masing Container Pada Sebuah Node Untuk Mengidari Resource Yang Mubazir Ini Optimasi Bagus Dan Apakah Bisa Melakukan Seperti Load Balancer Nah Gitu Oke Ya Itu Kubernetes Itu Mbak Fungsinya Ya itu Kubernetes Fungsinya Siap Salah satu Kelebihan Kubernetes Adalah Dia bisa Membagi Jadi Contoh Ini Ada Ada Dua Engin Gitu Ya Dia jalan Bersama Dia jalan Dua Dua Apabila Salah satu Salah satu Pots Atau salah satu Container Itu Menggunakan RAM Tinggi Dan Melebih Dari Kapasitas Yang Ada Dari Batasan Dia Akan Otomatis Meristat Ke Node Yang Lain Yang Lebih Bisa Jadi Bisa Digunakan Seperti Itu Bisa Disa Dari Limitasinya Dan Berarti Sudah Bisa Diset Bagus Limitansinya Berapa Dia harus Ini Gitu Ya Oke Pak Ini Sudah Ada lagi Pak Kita lanjut Ya Oke Disini Kita sudah Bikin Sudah Bikin Cluster Kubernetes Ini Nah Disini Ada Dua Yang Satu Dibagi Dari Ini Kita Bisa Lihat Disini Nah Ini Monitoring Coba Saya Ini Jadi Penggunaan Fisiknya Seperti Ini Nah Note Ini Jadi Roll Game Menggunakan Semuanya Roll Jadi Sebagai Master Sebagai Worker Sebagai TC Di Pemenang 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 Seperti yang tadi Di awal Itu tadi Kan Kita ada Yang namanya Nah Ini Ada namanya Namespace 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 Ini Sebenarnya Adalah Subcluster Jadi Kita Membuat Subcluster Sendiri Jadi Tidak Mengganggu Yang lain Kita Mengarang Subcluster Sendiri Contoh Uji Kita Bisa Juga Memilih Untuk Limitasi Dari Per Container Yang ada Itu Ada Berapa Kita Bisa Ligit Juga Reservasinya Berapa Terus Terus Terbaru Aplikasi Bagaimana Dengan Disosial Di Adulut Dan Service Discovery Oke Contoh Kita Mendeploy Satu Aplikasi Kita Bisa Menggunakan Cara Import YAML Tapi Kayaknya Pake YAML Terlalu Busing Ya Sejauh mana Anda Menggunakan Docker YAML Bisa Kita Pilih Scalable Atau Prone Job Atau Stateful Ini Tinggal Boleh Selanjutnya Kita Menggunakan Nah Ini Ada Kalau Ini Apa Namanya Demonset Kalau Ini Replica Set Stateful Set Ada Semua Di Sini Kita Bisa Demonset Satu Satu Kita Menggunakan Replica Set Ini Menggunakan Satu Port Gimana Caranya Service Ini Bisa Tahu Bahwa Ada Layanan BWW Di Port 80 Kita Harus Memasang Di Dalam Ini Ada Beberapa Port Yang Untuk Note Port Setiap Note Dia Akan Dimap Atau Dia Di Lost Port Ini Ada Tengah Hose Yang Dia Pots Itu Ada Dia Akan Membuat Paint Port Atau Pakai Cluster IP Ideanya Dalam Di Cluster IP Disit Dia Ada Sama Pantul Sama Dengan Oke Kita coba Sekarang Namespace Jangan Lupa Kita Bilih Di Lounge Kita Bilih Disini Di Uji Namespace Uji Ini Kita Bisa Bilih Ini Ini Udah Running Kita Bisa Lihat Disini Pak Kita Bisa Lihat Log Kita Bisa Bisa Masukkan Comment Bisa 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 discovery, ya kita sudah kelihatan nih BBBB dengan MyQS jadi dia langsung bisa diketahui oh dia ada BBBB di BBBB ada ada BBBB tapi ini masih belum bisa diakses di dari eksternal jadi ini semuanya masih masih IP di IP internal jadi kita lihat disini ini masih pakai IP 10.4353 jadi ini adalah IP dari Kubernetes Kubernetes jadi masih belum bisa diakses gimana caranya agar bisa diakses kalau kita akses dari luar IP ini terima kasih Terima kasih. Terus membuat yang namanya ingres. Terima kasih. Yang masih belum ada jawab. Maaf, belum ada yang mengarahkan. Sekarang kita buat ingres. Kita menggunakan... Kita arahkan ke... Jadi ada dua cara. Kita menggunakan workload untuk mengarahkan layanan atau kita menggunakan service. Bisa juga mengarahkan service. Kalau service sudah jelas, tadi kita deklarasikan bahwa tadi di service 80 ya. Tapi kalau workload kita tidak mendeklarasikan, jadi kita harus memasukkan secara manual. Jadi kalau service ini, dia sudah jelas bahwa workload ini mempunyai pot berapa saja yang dipublish. Kita menggunakan... IP ini sudah bisa diakses di internet ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah, sudah bisa. Keren, bagus. Sore. Tadi ada pertanyaan kan bagaimana para siapa dapat IP keluar gitu ya. Oke, oke. Oke. ini cuman ingress, engine ingress ini hanya bisa disupport di port 80 dan port 4K3 ya, port HTTPS tapi memang yang sebaiknya yang port yang dipublish lebih baik memang port HTTPS atau port HTTP ya, untuk port database lebih baik kita menggunakan sustentano jadi, ini kan bergantungan karena internalnya juga dari supernet sendiri di pabrik itu ya oke, tadi yang kebagianan apa ya siapa tadi ya nah, jadi kita bisa membagi ini dengan menggunakan limitasi atau juga reservasi jika kita salah satunya contoh kalau kita membagi ini kita membagi ini bagaimana cara kita melimit kita melimit kita melimit disini ada memori reservasi ya kita limit menjadi jika 1 buku ya 1114 yang sudah jadi terima kasih Nah ini kita lihat Ada penambahan reservasi Dari RAM Jadi kita bisa Menghitung Memang mau dibuat statis Seperti itu Ini kebutuhannya ini Satu kontainer Satu giga atau Dua giga gitu ya Di sini ada yang namanya reservasi Ini berjalan, tapi pada saat Mendekati 100% Walaupun Mendekati 100% Walaupun itu Free Masih 65% Maka Tidak akan bisa Dijalankan Kita coba Menggunakan replika yang Gimana sih cara Teman-teman ini Apakah yang namanya Scaling apa semudah itu Replika semudah itu Ya sebenarnya semudah ini Kita tinggal nambahkan plus ini aja Dua replikasi Dia nambah semudah Kita butuh tiga Kita tambahkan lagi Yang penting Foternya Yang penting Foternya Banyak aja Gitu ya Pak Gus Nah Kenapa Kenapa yang ketiga Tidak bisa Nah ini adalah Karena Memorinya Tidak Cukup Kita lihat Dimonitaring Apa benar-benar Tidak cukup Pokoknya belum update Oh ini Dia sudah mendekati 95% Dia mau mendekati lagi Tidak bisa Walaupun free-nya Masih banyak ya Kalau kita hitung ya Tapi Kalau limitasi Sudah disebutkan Yang dihitung adalah Reservasi Bukan Real utilisasi Jadi kalau Seperti ini Dia Dia akan berpindah ke House yang lain Tapi berhubungan ini Ada house yang lain Maka dia akan berhenti Gitu Untuk scaling itu Sangat mudah Pak Gus Berarti tinggal Nanti Memorinya kita Sesuaikan Gitu ya Ya Tapi itu Berbagai kasus tertentu Pak ya Kalau mungkin Kalau Database Ya Tidak bisa Pak Kalau ada Akses Kalau ada Akses To read Juga Scaling Tidak semudah Seperti itu Jadi Scaling juga akan Naik Dan turun Juga akan menambah Disk yang akan digunakan Gitu Oke Bagus Ada Jadi ada Kayak template-nya Untuk yang Tanpa Storate Sifatnya Stateless Bisa dia langsung Ditambahkan Besar Besar Tapi kalau Ada klasio khusus Oh dia buru Storate Butuh ini Butuh ini Ada Ada aturan lain Tapi ini Kondisi ini kan Yang sekarang ini Engine X Yang saya pasang Container ini kan Dia sifatnya kan Stateless Pak ya Jadi dia tidak Stateful Stateless Dia tidak ada Storage Dia tidak ada Dia cuman Isinya cuman Isinya Apa namanya Service Kemudian jalan Yang mudah Kalau kita mau lihat YAML-nya juga bisa Jadi ini bisa di copy Dikopas Atau di backup Dikopas Dikopas Dibagikan backup Tidak bisa 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 dipajari Dikopas Dikopas Jadi nanti Mudah itu Mudah itu Tinggal kopas Gitu aja ya Oke Pak Itu aja Pak Oke Sudah Pak Gus Sudah Oke Ada pertanyaan Ini Pak Gus Ini Benar Dan Ipung Hendimunandar Dalam kasus ini Yang baru di install Hanya webserver Agent X Dengan menambah Workbook Bagaimana Jika saya ingin menambahkan Misalnya install PHP Apakah hanya menambah Workbook baru Dengan menuju Kedistro Docker PHP Nah itu Nah Kalau untuk Untuk seperti itu Pak Itu harus Membuild Dari Docker-nya Oke Build dari Docker-nya ya Ya Jadi harus Build dari Null Jadi harus bikin Image-nya Baru image-nya Nanti Dipul Oke Mas Ipung Jadi Build dari Docker Mas Ipung Oke Oke yang kedua Ada lagi Ini dari Mas Abbas Abumar Pertanyaan Kenapa SE Linux Didisable Isunya dengan Kubernetes Atau dengan Docker Dari Mas Abbas Dari Mas Abbas Kenapa SE Linux-nya Didisable Pak Isunya Dengan Kubernetes Atau dengan Docker-nya Isunya dengan Docker-nya Pak Oke Isu dengan Docker-nya Mas Abbas Kenapa itu Pak Oke Jadi SE ini ada Jalan, cepat ini ya, memang saya matikan Ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Seti Ariyanti Apakah konfigurasi GUI seperti range ini sama seperti di Kubernetes? Konfigurasinya sih sebenarnya Jadi ini rangeer ini hanya sebagai manajemen saja Jadi rangeer ini ini hanya sebagai manajemen Dia bisa memanage Kubernetes yang lain Untuk konfigurasinya dia bisa ada kompetibilitasnya, jadi kita bisa lihat Mbak disini ya Kita bisa menggunakan UCTM ini Jadi kita bisa bisa lihat Jadi komen-komennya juga sama gitu Oke, siap All NUG NUG Kita bisa lihat Kubernetes sama, tapi Kubernetesnya juga sama Dan bisa di backup sama juga Oke, sudah terjawab belum Mbak Agus? Sudah ya? Iya Oh, lama-lama soalnya Ya, dengar ya Mas, Pak Sudah mulai lupa Mbak Agus Astaga, kurang ngecep ini Ternyata Oh, kendor Lanjut, Pak Bagus Oke, lanjut bagus Nah Oke Ini ada masih dari Mas Ibnusawal Apakah kita bisa Mendeplay projek Node.js Si Direktori WWW Yang telah dibuat WWW itu Wirawiri Wai Bisa aja Mas Tergantung dari Konfigurasinya Konfigurasi dari Engine Ikan Nanti bisa di uji coba sendiri Oke Cukup Oke, ini ada pertanyaan Dari Mas Turseno Apakah untuk install Docker For Windows Memerlukan Hyper-V Gak bisa VMware ya Nah, ini Gimana ini, Pak Agus? Aduh, saya tidak tahu Kalau Windows Oh Mantap Sudah suruh 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 belajar yang Yang agak Hitam putih gitu ya Saya belum pernah nyoba Pak pakai Windows Ekstrim sekali Pak Oke Pak Agus masih mau ada Yang disampaikan gak? Sudah Pak Kayaknya sudah cukup Sudah cukup Oke Terima kasih Pak Agus Terima kasih Waktunya Masih Terima kasih Terima kasih Pak Agus Waktunya Nanti Suaranya tadi kurang jelas Ada ternyata Minggu depan Bisa dilanjut lagi Mengenai Satu Dengan Ranchernya itu sendiri Auto deploy Gimana Menjadikan auto deploy Yang kedua Mungkin Trip and tricknya Nanti dari Mas Mas від Terima kasih Supaya Lebih enak Gimana sih? Lebih mudah Data === Manager nya gampang Caranya Enak kan gitu Atau mungkin Mungkin Kalau Pak Agus mau Atau teman-teman mungkin enggak nanti Kalau mau membantu Contoh migrasi dari salah satu Salah satu cloud misalnya Itu mungkin menarik juga Misalnya Oke Pak Andri atau Pak Bagus Masih ada yang mau disampaikan? Ada satu Pertanyaan dari Julia Untuk layanan Huawei Cloud Bagian kesehatan tadi di awal Sudah disebutkan sekilas Oleh Pak Andri ya Bu Yang di awal-awal ya Terus kemudian Saya rasa itu dulu Pak Karena waktunya Untuk yang bagian tengah Teman-teman yang di daerah Jawa Tengah Dan sekitarnya mungkin Sebentar lagi juga akan berbuka Selamat berbuka puasa Terus kemudian Mungkin dari Pak Andri Ada tambahan Silahkan Pak Ya dari saya paling cukup itu saja Dan terima kasih atas kesempatannya Untuk menjawab tadi yang Untuk healthcare di ruang dari COVID AI Itu bisa mengunjungi www.huawicloud.com Dan pilih Industrinya healthcare Disitu ada beberapa Solusi Untuk kesehatan juga Dan rumah sakit juga Yang bisa dilihat Oke Pak Andri Terima kasih Pak Andri Sama-sama Pak Oke Teman-teman sekalian Kita Terima kasih sekali Atas antusiasnya ini Sampai Kelar Minggu depan Kita Masih ada satu Sesi lagi Itu terkait dengan DevOps ini Bahas Rancher Untuk auto deploy Plus nanti ada Trick And tripnya Trick and trip Gimana sih Tips and trick Untuk Penggunaan DevOps di Huawei ini Kan gitu kira-kira ya Jadi Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan Yang masih Nganjel nih Disini belum Terjawab Silahkan teman-teman bisa Diskusikan di Grup telegram Semuanya ya Oh satu lagi mas Feedback Jangan lupa Tadi udah di share belum ya Link feedback Oke nanti link feedback Kita share juga di Grup telegram Jadi mohon diisi Untuk Perbaikan kita Jadi Atau feedback Sama Kalau ada testimoni Jadi supaya Kita juga ada Evaluasi Ya gitu ya Teman-teman semua Terima kasih waktunya Kita akhiri Selamat sore Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berbuka puasa Terima kasih Assalamualaikum mas Terima kasih Terima kasih Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih